Tamara Tiasmara menyaksikan rekonstruksi kasus kematian putranya, Dante, yang ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arvandi pada Rabu, 28 Februari 2024. Tuhan akan menolongmu Yuda Arvandi. Biarkan saja orang menghujatmu. Kamu orang baik, kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat, seperti tertulis di spanduk itu. Tamara Tiasmara mengaku Geram melihat aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut. Apalagi, beberapa di antara mereka menekan Tamara untuk berkata jujur. Ya keluarganya kan di situ pada teriak-teriak ngatain aku. Segala aku diminta jujur segala macam. Tamara jujur kamu, tutur Tamara kepada awak media, belum lama ini. Tamara mengaku heran lantaran didesak untuk jujur dalam perkara itu. Hal ini yang membuat Tamara sempat mendatangi Yuda. Ya apa yang aku harus jujur? Aku udah jujur loh. Terus mereka bilang juga di fitnah, jadi mereka kayak nyudutin aku, ungkap Tamara, makanya pas sampai dalam, aku langsung ke Arvandi gitu. Teriakan mereka itu gak banget, gak menghargai mereka yang lagi rekonstruksi, tambahnya. Lebih lanjut, Tamara menekankan dirinya juga menjadi korban dalam perkara itu. Sehingga ia tak habis pikir saat melihat intimidasi dari pihak keluarga Yuda. Aku disini korban ko, aku ngerasa ko jadi aneh. Aku dari kemarin fokus untuk Dante. Aku gak ada menyudutkan Arvandi. Aku sudah percaya sama kepolisian aku gak ada mau main hakim sendiri, tukas Tamara. Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante dinyatakan meninggal dunia di RS Islam Pondok Kopi pada Sabtu 27 Januari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dante meninggal diduga karena tenggelam saat berenang di kolam air tir tamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus itu. Kekasih Tamara, Yuda Arvandi, ditangkap lantaran dari CCTV terlihat dirinya sengaja menenggelamkan Dante di kolam renang.